Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Transistok ya. Balik lagi bersama saya Rahdi di video rekomendasi saham mingguan. Ya, kali ini saya kembali akan memberikan rekomendasi saham untuk periode tanggal 17 Juli sampai dengan tanggal 21 Juli 2023. Sebelumnya, terima kasih banyak buat teman-teman yang udah support channel ini dengan cara like, komen, dan juga di subscribe ya. Jangan lupa dinyalakan loncengnya supaya gak ketinggalan video menarik kita selanjutnya. Oke, sebelumnya saya udah beberapa minggu ini gak aktif sama sekali ya. Saya baru buat rekomendasi video di YouTube lagi dan kemarin, seminggu kemarin juga bener-bener off dari market. Ya, karena ada urusan penting ya. Jadi, saya gak sempet buat rekomendasi. Jadi, rekomendasi viewer hanya di grup premium aja gitu. Jadi, bener-bener ya lagi gak sempet pantau market dan gak bisa buka market aja seperti itu. Sedang ada urusan. Nah, di minggu kemarin itu mungkin minggu depan saya akan kembali aktif lagi ya. Seperti biasa, setiap malam saya akan live lagi. Biasa kita live cari saham kan setiap malam ya di jam 8 sampai selesai. Nah, itu kalian join aja di grup kita ya. Linknya ada di deskripsi supaya gak ketinggalan lagi. Nah, oke kalau kita lihat seminggu kemarin ya. Seminggu kemarin ISG naik lumayan bagus ya. Naik plus 2,28% itu cukup bagus sekali untuk ISG. Jadi, yang sudah nonton video dari awal gitu ya. Nonton yang video dari awal, terus juga yang udah ngikutin sering ikut live saya. Itu saya ini chart ISG ini udah gak pernah berubah dari dulu. Ya, disini ada head and shoulder. Terus di bawah ada pola inter-head and shoulder. Nampas banget di break dan ya sekarang lumayan. Jadi, ya udah perkonfirmasi bahwa ISG ini udah perubahan trend gitu ya. Nah, target selanjutnya ya mungkin Rp7.000 lah ya untuk ISG. Jadi ya, let's say sebenarnya ISG udah gak di bawah ya. ISGnya udah jalan, makanya banyak saham-saham juga yang udah jalan. Jadi ya, makanya sebenernya agak minim ya untuk saham-saham yang sekarang di buy on weakness gitu. Ya, hanya ada beberapa saja gitu. Sisanya udah pada jalan ya lumayan. Ya itu, oke. Langsung aja ya kita ke saham yang pertama. Gak usah lama-lama lagi. Oke, saham yang pertama ada MBMA. Nah, MBMA nih. Kenapa menarik? Karena kalau kita lihat pergerakan ya. Nah, disini ada satu support yang... Nah, ya sekarang MBMA ini sedang berada di support areanya. Jadi, enak untuk buy on weakness di saat saham-saham yang lain. Nah, saham-saham lain ya udah banyak-banyak yang jalan gitu ya. Nah, ini MBMA emang dekat support. Jadi ya, kita ambillah saham-saham yang seperti ini. Karena ketika misalkan kita loss pun gitu ya. Ketika kita loss pun ini lossnya cuma... Minusnya cuma sedikit. Cuma minus 2,6 persen ya. 3 persen lah ya. Hitungnya sama P dan segala macem. Nah, kalau berhasil sampai target area bisa sampai 10 persen. Nah, ini risk reward yang cukup bagus sekali gitu untuk MBMA. Jadi, sangat menarik ya. Jadi, menarik untuk kita ambil MBMA ya. Nah, kalau kita ambil dari mana? Kita ambil boleh dari 755 ya. Baik kita di-closing 755. Stop loss di bawah. Ini kan 735 nih ya. Oh, bentar. Supportnya sendiri 735. Ya, kita close. Kita cut loss di bawah 735 lah ya. 1 ting nggak masalah. 730 gitu ya. Atau 725 biar ada range-nya agak lebar gitu ya. Pokoknya, kalau dia closing di bawah 735 atau 730 ya itu... Kita out aja dulu gitu ya. Jadi, ya 740, 750 sampai 755. Karena ini risk-nya udah kecil ya. Jadi, kalau kita entry jadi dari biar enak... Hmm, dari area 745 lah ya. 745 sampai 760 ini oke lah. Nggak jadi masalah gitu. Lebihin 1 tingkat akunnya nggak dapet besoknya di 755 gitu. Untuk TP1 sendiri, kita cari resisten pertamanya. Nah, ada di atas ini resisten minornya. Kita cek berapa persen ya. Oke lah, 795, 795, 790 aja ya. Kita turun 1 ting. 790, 790 dan resisten kedua kita ada di 830 di area sini. Nah, oke. Itu untuk MBM aja dia secara trend. Sahamnya ini masih sideways aja gitu. Nah, menariknya karena udah dekat support. Jadi, ya kita bisa manfaatkan untuk buy on weakness. Ketika sahamnya break support pun ya. Kita carlosnya nggak terlalu besar gitu. Jadi, ya it's okay gitu. Jadi, bisa dibilang low risk. Oke, itu untuk saham pertama MBM. Nah, saham yang kedua yaitu ada HRTA. Nah, ya HRTA. Sama seperti MBM, HRTA juga menarik. Kenapa menarik ya? Kalau kita lihat secara trend aja. Nah, disini trendnya masih uptrend ya. Solid, masih uptrend. Ya, jadi saham yang menarik. Memang kita trading di saham-sama uptrend. Atau ya sideways kalau memang saham uptrendnya nggak ada gitu ya. Jangan di saham yang downtrend itu aja. Nah, kenapa jangan di saham yang downtrend? Karena sebenarnya bisa aja. Tapi ya agak sedikit susah lah. Jadi, kita biar aman, biar enak. Ya udah, di saham uptrend aja. Nah, saham menarik. Karena kalau kita lihat sebelumnya di area sini ya. Mungkin nah, kalau kita buatin. Nah, disini kan ada satu area resisten ya. Disini ada resisten beberapa kali nih. Bisa dilihat beberapa kali nih gagal di break. Naik, turun. Nah, ini beberapa kali kan dia sales-sumper sedus di area sini. Ini resisten yang cukup kuat. Nggak bisa di break. Akhirnya di break. Nah, ketika di break, dia sempat retrace nih. Retrace terus berhasil ribbon. Ribbon naik lagi. Nah, sekarang dia malah turun lagi. Kemarin tuh disini turun dengan volume yang cukup besar gitu ya. Nah, ketika turun dengan cukup besar. Kita white NC dulu gitu. Takutnya dia nge-break supportnya gitu. Karena volume-nya besar. Candlestick-nya juga lumayan ya. Hampir minus 10%. Jadi ya, sokeh kita white NC dulu. Kita lihat candle besoknya. Oh, ternyata candle besoknya ini ada ribbon gitu. Ribbon dengan candle hijau. Dengan shadow body. Shadow panjang di bawah. Jadi, dua candle ini. Shadow panjang di bawah sini. Di area low-nya di 400. Ini berarti menandakan bahwa. Oh, iya banyak yang beli nih. Area di area 400 ini gitu. Jadi, tercermin dari shadow panjangnya. Oke. Seperti itu. Nah, kalau kita buat trading plan untuk HRT ya. Boleh banget dari. Misalkan dia closing di berapa nih. 422 ya. 422. Sebentar. Tulis dulu. 422. Closing di closingnya 426. 426. Kita buat trading plan. Nah, kalau kebawakan main 400 ya. Jadi ya, lihat saya kita. Karena ini kan HRT sekali geraknya itu volatile ya. Jadi, kalau udah jalan-jalannya kencang. Kalau turun juga lumayan. Jadi ya, volatile kita boleh entry dari 412 sampai 426. Cut loss di 400 ya. TP1. Area 45. Area resistensi ini sih enaknya. 450 ya. 450. Resisten kedua di puncak sininya aja. 450. Resisten kedua di 480. Nah, itu. Itu trading plan untuk HRT. Jadi, sebenarnya itu aja ya saham untuk minggu depan. Ada 2 saham. Karena ketika saya screening. Memang kurang dapet yang saham-saham menarik gitu ya. Karena memang ESG-nya udah lumayan naik gitu. Jadi, saham-sahamnya terbatas. Jadi ya, secara yang lain juga sahamnya pada jalan. Nah, yang risk-nya kecil. Hanya ketemu di 2 saham ini aja. Jadi, itu aja rekomendasi kita untuk minggu depan. Jadi, sekali lagi. Ini sifatnya disclaimer on. Silahkan dianalisa ulang. Kalau merasa cocok dan nggak merasa cocok. Silahkan di skip. Jangan lupa join di telegram channel kita ya. Linknya ada di deskripsi. Untuk mendapatkan rekomendasi saham lainnya setiap hari. Seperti itu. Jadi, buat kalian. Terima kasih banyak yang udah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa di-like kalau udah suka. Di-dislike aja kalau nggak suka. Dan boleh bantu support kami dengan cara subscribe. Seperti itu. Oke, thank you. Semoga 2 saham ini bisa kasih kita cuan di minggu depan. See you. Tidak. 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 Tidak.